Hai guys, kali ini kita makan siang di mall yuk Eits, tapi bukan di food courtnya ya Tapi kita mau cobain ke kantin karyawannya nih Jadi tuh, kantin ini merupakan kerjasama antara pihak mall dengan pemkot administrasi Jakarta Selatan dalam menyediakan tempat usaha bagi UMKM dan pedagang kaki lima yang ada di sekitaran mall Gandaria City ini Kantinnya itu ada di atas bank mandiri, tepatnya ada di lantai satu sebelah gerai samsat ya Nah itu kalau ke samsat kita terus, kita belok kiri Nah ini kita udah sampe nih, nama kantinnya yaitu istana kuliner Kita keliling dulu yuk, kita lihat ada makanan apa aja yang dijual disini Di bagian depannya nih ada es kelapa muda, es podeng, sama aneka jus buah Terus ini ada warung Ibu Noni yang menjual makanan prasmanan Sebelahnya ada ayam penyet sambal setan, lalu ini ada nasi padang Lanjut ini ada mie ayam sama ada soto ayam Di sebelahnya itu ada warung bakso Lalu sebelahnya lagi ada bubur kacang hijau, nasi uduk, indomie dan gorengan Nah ini ada soto betawi haji halimah Dan yang ini nih, pisang coklat aroma Hmm, enak nih kayaknya Lanjut dulu ya, ini ada salad buah, ada dimsam Terus ini ada warung menado, warung baku dapak Dan yang di sebelahnya ada yang jual gado-gado serta aneka makanan prasmanan juga Jadi disini banyak sih warung-warung yang menyediakan makanan prasmanan Dan kalau untuk minumannya ada kontor tersendiri nih Yang tadi kita lewatin tuh prasmanan Ibu Noni kayaknya asik ya Variasi menunya banyak banget Ini ada ayam goreng, ikan tenggiri balado, ayam kecap, urap, sayur labu, telur dadar, catoge, mie goreng, tumis oncom, capcai Perkedel, sayur papaya, tahu dan tempe bacem, telur balado Wih, banyak banget ya Yuk kita cobain Jadi ini ada ikan gurame, sayur dua macem, sama ikan teri, sama tempe orek Harganya berapa tuh? Harganya totalnya Rp25.000 Oh Rp25.000 Iya Kita belah dimakan ya guys Nasinya pulen apa perak? Nasinya pulen? Nampak banget Nampak banget Jadi saya makan ikan serinyak Terus buat sayurnya dia juga lumayan bersih ya Jadi selama ini tidak pernah menemukan yang aneh-aneh di sayurnya Daging guramennya lembut Sambangnya juga kerasa banget Endak banget ya pokoknya Dan ini ratingnya 8,5 deh dari 10 Oke Berikutnya kita cobain yang ini ya Soto petau nih Sini sotonya itu skatonya dari sapi ya Kita cobain dulu kuahnya Ini kebetulan udah ambil sambalnya Karena sambalnya ada di tempat penjualnya langsung Jadi gak ada di meja Jadi udah langsung dicampurin sambal Kita cobain kuahnya Oke Untuk santutnya sendiri Ini dia pas ya Gak terlalu cair atau gak terlalu pentak Tapi kalau untuk rasa Menurut aku sih ini Agak pasinan Tapi oke masih oke Kita cobain dagingnya Jadi nyampuk Kita cobain pake nasi ya Kalau pake nasi ternyata kot Gak kasinan Kalau untuk sotonya sendiri Aku kasih rating 7,5 per 10 Untuk harganya sendiri Satu potnya sama nasi Ini 27 ribu Sekarang kita cobain basonya yuk Ini kita cobain basonya ya Aku ambil yang kecil semua basonya Ini baso alu Ini kecil semua Kita cobain ya Ini basonya Sudah aku kasih sambal Sudah dikasih kecap Basonya enak Berasa dagingnya Kuahnya juga enak Ini harganya 18 ribu 18 ribu Satu potnya Kalau rasanya 8 per 10 deh ya Lupein Lupein Selanjutnya Kita makan gado-gado ya Ini gado-gado Sekorsinya 18 ribu Kayaknya gado-gado Pada umumnya sih Namanya juga kantornya elang Jadi ya sesuai dengan kantornya elang Sebelum pulang Kita beli pisang coklat dulu ya Eh ternyata bapaknya lagi sholat nih Jadi kata mbak sebelah warungnya Kita boleh ambil sendiri Dan nanti langsung bayar aja Disini ada 7 jenis isiannya Ada pisang keju Pisang coklat Nangka Nanas Ketan Pape Dan kacang hijau Wah Bapaknya luar biasa ya Dia percaya gitu aja Semoga dagangannya Laris manis ya pak Sekarang kita cobain pis copnya ya Nah asik-asik ya Makanan yang ada di kantinnya Perut kenyang Hati pun senang Ikuti terus Perjalanan bersama Ijul Panjul ya See you Bye-bye Bye-bye Terima kasih.